Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan, Ibunya yang dikasih gisi. Kalau kemudian gisinya baik, mereka lakukan cek rutin, maka akan ketahuan bahwa dia, ibunya sehat, anaknya pertumbuhannya dilihat. Kalau Bapak ngasih gisi kepada Ibu Hamil, itu baru setuju Pak saya. Nanti setelah itu dia akan lahir, ibunya selamat karena diperiksa. Tadi Bapak sampaikan, udah bagus Pak tadi pertama Pak, AKB akan turun, kemudian indeks kita akan bagus, anaknya akan tumbuh. Selesai sudah seluruh rangkaian acara debat calon presiden dan calon wakil presiden. Meski bisa dibilang anti-klimaks karena tidak terjadi serang-menyerang dalam debat seperti yang dipertontonkan sebelumnya. Semua kandidat tampak sopan dan seperti bermain bertahan tanpa ada serangan. Mungkin karena para calon menjaga supaya tidak terjadi blunder-blunder di dalam serangan dan nanti akan jadi serangan balik di media sosial. Tapi dari debat terakhir itu, saya menyimpulkan bahwa memang hanya Ganjar lah yang punya solusi dan gagasan terhadap masalah bangsa ini. Pengalaman dia selama menjadi anggota DPR dan dua periode menjabat gubernur membuat Ganjar Pranowo matang dalam urusan mengelola pemerintahan. Sedangkan Prabowo, ya isinya ya begitu-begitu aja. Nggak ada sesuatu yang baru, cuma motivasi-motivasi doang. Dan seterusnya setuju mulu sama pandangan lawan debatnya tanpa mengisinya dengan sesuatu yang baru. Kecuali cuma mengintili program Jokowi saja. Kalau Anies, kalau ngomong itu memang jago. Tapi pengalaman membuktikan dalam soal eksekusi, dia itu sangat lemah. Anies memang lebih bagus jadi dosen sajalah menyampaikan teori-teori. Karena kalau jadi presiden itu harus seorang eksekutor yang handal. Apa yang kita butuhkan dalam sosok presiden itu memang ada pada Ganjar. Ganjar bukan calon presiden yang populis. Dia memang ditempa oleh banyak kasus di Jawa Tengah dan berhasil menyelesaikan banyak hal dengan tuntas. Kasus rembang, kasus wadas, dan banyak lagi selesai semua. Begitu juga program strategis nasional dari pusat dia selesaikan dengan baik semua. Lalu kenapa hasil surveinya paling kecil? Begitu kata beberapa orang ke saya. Ya pertama, hasil survei hanya mengabarkan kondisi pada saat survei dikeluarkan. Itu bukan hasil ketika pencoblosan. Kalau pencoblosan nanti orang banyak bergantung pada quick count. Kedua, selalu saya jelaskan bahwa lembaga survei di Indonesia ini hasilnya bias dan tidak objektif. Karena rata-rata pengelola lembaga surveinya adalah juga konsultan politik. Bagaimana mungkin lembaga survei yang konsultan politiknya dibayar oleh seorang pasangan calon lalu memberikan hasil jelek pada pasangan calon yang membayarnya? Logika sederhana ini aja yang kita pakai. Sekarang dalam waktu beberapa hari ke depan adalah Perang Gerilya. Perang darat yang membutuhkan militansi dan fokus. Dan dalam hal militansi dan perang darat ada dua partai yang saya hormati. Yaitu PDI Perjuangan dan PKS. Kalau PDI Perjuangan itu menguasai atas rumput. Kalau PKS menguasai pengajian-pengajian. Dan ini adalah fakta yang sulit dibantah. Ketika bicara perang darat maka mesin partailah yang bekerja dan bergerak. Relawan-relawan tinggal mendampingi saja. Karena itulah saya selalu menyerukan pada kawan-kawan pendukung ganjar. Turunlah kalian ke masyarakat. Door to door. Dari pintu ke pintu. Kenalkan ganjar pada yang belum kenal. Kenalkan program kerja ganjar pada yang belum kenal. Yakinkan mereka yang belum yakin. Dan permudah urusan pencoblosan pada mereka yang sulit mencoblos. Maka yakinlah ganjar akan menang. Mau satu putaran, mau dua putaran itu gak penting. Ganjar harus menang. Karena kalau ganjar kalah maka itu kerugian buat kita semua. Negara ini lebih butuh ganjar sebagai pengelola dan Profesor Mahfud MD sebagai pengawal. Karena tanpa pengelolaan dan pengawalan yang benar. Sulit sekali kita menggapai cita-cita Indonesia emas yang dicanangkan akan kita raih di tahun 2045. Siap menangkan ganjar Mahfud teman-teman? Untuk kalian yang militan, saya angkat dulu secangkir kopinya. Gaspol. Terima kasih telah menonton!